Halo guys, selamat datang kembali di channel sanamagitusaki Oke guys, kali ini aku mau review lagi Review laptop yang udah gak aku pakai Yang dulu ini aku pakai buat ngedit video Sekarang udah ganti laptopnya Dan perkenalkan ini adalah Kita buka dulu ya Laptop Girls Generation Bukan, ini cuma covernya aja ya Girls Generation Ini cover pupuler Pupunya di ler-ler guys Ini adalah laptop Asus A55VJ SX212D Aku singkirin dulu Oke guys Ini dia penampakan laptopnya Oke aku penerin dulu ya Bentuknya seperti ini Ini bagian depannya Ini bagian belakang ya Oke, terlihat kan Dia punya colokan Colokan apa ini ya HDMI VGA Terus buat apa ini RC45 juga ada Dua USB Type A Yang sudah USB 3.1 Noposisi robo gak ngerti Dan USB 2.0 Dan USB 2.0 Ada colokan buat Headset sama microphone Di laptop Asus A55VJ SX212D ini Dia sudah menggunakan NVIDIA GeForce GT 635M Oh my god Wow Yang kapasitasnya 2GB Intel Core Intel Core I5 Gak tau generasi kebira Wish lali Polai Wish Audio Yang ku suka dari laptop ini Upurannya dia besar 15,6 inch Cukup berat sih Emang Dia juga sudah memiliki nappet Kalo buat main Dota 2 bisa Cuma settingannya harus low Menetok Kalo mau main game berat GTA 4 Settingannya juga low Kalo GTA 5 udah nabat karena udah pernah aku coba untuk rendering video dia juga sudah kuat sih guys cuma agak lama ya jadi kurang lebih mungkin setengah jam untuk video yang kualitasnya Ultra HD oke kita coba nyalain dulu ya oh ternyata baterainya habis guys kecelakannya aku masih ada 19V 4,74A seperti ini terus apalagi ya hal yang aku suka dan laptop ini sih aku jual sih dengan harga 4,5 juta aja guys sombong amat kayangin guys 4,5 juta kalian sudah dapat laptop yang bisa buat rendering video pakai Adobe Premiere Pro meskipun nah masih nah masih teman-teman bisa buat rendering video terus cuma mungkin untuk kondisi saat ini aku beli tahun berapa kalau gak salah 2013 kondisi saat ini dia masih pakai harddisk harddisk HDD biasa 750GB kalau gak salah terus memori nya 4GB yang kepakai baru satu dia punya 2 slot kalau masalah udah sih dan aku saranin kalau baterai menurut aku sudah cepat drop ya aku gak tahu dropnya itu karena apa cuma kalau soal di charge masih berfungsi normal semuanya masih normal cuma kalau baterai drop mungkin kalau menurutku karena sudah pakai Windows 10 jadi jadi jualnya lebih tinggi kemudian apa lagi ada sih itu doang sih aku cuma jualnya 4,5 juta aja mungkin kalau kalian lebih minat mau beli bos kita terus untuk harddisk aku saranin kalian ganti SSD biar cepat karena harddisk ini kan udah jadul banget kalau gak salah aku beri tahun 2013 oke guys aku coba cari cas-casan dulu aku ngecas yang laptop oke guys untuk tampilan laptopnya seperti ini ini aku lakukan zoom dari dekat laptopnya kurang lakukan tampilan seperti ini selamat menikmati kita coba nyalain ya oke isi dari gitus namun sekalian kita akan mendapatkan photoshop graphic booster oleh pro yang sebagainya ini 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 sebenarnya semuanya masih normal sih apalagi kalau kalau dengan kondisi biasa kalian pakai settingan best performance kalau kalian mode charging kalian pakai best performance itu masih oke atau mode biasa kalian akan pakai best performance tapi ya tapi kalau ini ini dipakai biasa saja buat 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 mencari laptop untuk editing video dengan hardware terjangkau ya ini sih jalan ya guys asus A55VJ S212D dia sudah menunjukkan nvidia geforce GT635M kalian cukup ganti saja harddisknya menjadi SS5 kalau kalian oke sekian review dengan asus A55VJ S212D kita like dan like subscribe guys thank you for watching subscribe subscribe to Terima kasih.